Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gendut untung bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan sehat-sehat selalu amin Oke dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara memasukkan kode remote TV polytron LED atau LCD Oke teman-teman enggak usah panjang lebar kita langsung saja ke tutorialnya Oke seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya alangkah baiknya yang baru saja bergabung di channel ini tidak ada salahnya untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar ya teman-teman tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video terbaru Oke kita langsung saja ya teman-teman ke tutorialnya bagaimana cara memasukkan kode remote TV polytron LED itu teman-teman Oke kenapa kita perlu kode remote kode remote TV teman-teman karena misalkan teman-teman di rumah ya punya TV tetapi remotenya hilang atau rusak ya teman-teman dan mau beli beliti apa beli remote yang yang aslinya kadang enggak ada yang jual atau sudah nggak ada yang jual atau mungkin mahal ya teman-teman kalau aslinya misalkan TV polytron kan temen remote rusak atau hilang ya Nah maka dari itu teman-teman misalkan beli remote TV Joker atau remote universal maka kita perlu yang namanya kode remote TV gitu temen-temen jadi seperti ini teman-teman cara memasukkan kode remote TV polytron LED ya teman-teman caranya seperti ini pertama-tama teman-teman silahkan pencet tombol set ini ya ya ini tombol set kemudian pencet tombol power dan tahan bersamaan teman-teman nah ini bersamaan seperti ini sampai lampu indikatornya menyala ini ya Nah ini lampu indikator ini kalau ditekan bersamaan sampai menyala ya teman-teman setelah menyala teman-teman lepaskan saja ya Oke setelah lepaskan kondisi ini masih menyala terus silahkan teman-teman masukkan nomornya atau kode remote TV nya seperti ini itu tiga digit ya tiga angka misalkan teman-teman masukkan 024 gitu teman-teman atau 151 Nah itu silahkan masukkan nanti apabila teman-teman sudah masukkan seperti itu terus lampu indikatornya mati ya teman-teman maka secara otomatis remote ini sudah bisa berfungsi bagaimana cara mengetahuinya ya silahkan teman-teman coba pencet tombol volume atau pencet tombol channel maka apabila dia berubah atau berganti remote tersebut sudah berhasil gitu teman-teman tetapi apabila teman-teman sudah memasukkan kode yang pertama tidak berhasil atau TV nya tidak ada respon berarti nomor yang pertama itu tidak cocok teman-teman silahkan teman-teman masukkan nomor atau kode remote TV yang lainnya yang selanjutnya misalkan tadi misalnya teman-teman masukkan 024 maka teman-teman bisa memasukkannya selanjutnya seperti 043 atau 120 untuknya sampai berhasil itu teman-teman biasanya sih sekali aja langsung berhasil itu teman-teman apabila tidak berhasil caranya sama seperti yang pertama tadi teman-teman pencet tombol set tahan ya terus tombol power ini bersamaan tahan sampai lampu indikatornya menyala baru kita lepas ya teman-teman setelah itu kita masukkan kode angka tersebut yang tiga digit gitu 152 gitu teman-teman oke kiranya cukup sekian dulu ya teman-teman bagaimana cara memasukkan kode remote TV politron LED ataupun LCD gitu teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila tidak bermanfaat silahkan apikan saja video ini dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf karena saya juga masih belajar oke saya akhri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih